Ya, teman-teman, ini sekarang kita posisi lagi di luar puncak bumi-bumbi. Hai teman-teman, kali ini saya Kang Anggit bersama Kang Kahmi akan melakukan pendakihan menuju gunung Sumbing via Bobongso. Gunung Sumbing merupakan gunung api yang memiliki ketinggian 3371 meter di atas permukaan laut yang merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Setelah gunung Semeru dan gunung Selamuk. Kali ini, kami akan melalui Base Camp Bobongso yang terletak di Dusun Bobongso, Desa Bobongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Seperti biasa, sebelum memulai pendakihan, kita terlebih dahulu registrasi untuk mengurus semua perizinan. Setelah beres mengurus perizinan, kami bersiap-siap terlebih dahulu dan kami memutuskan untuk naik ojek sampai pintu gerbang pendakihan Gunung Sumbing. Dan beginilah motor yang digunakan. Mantap kan? Karena ojeknya terbatas, saya pun harus menunggu. Sambil menunggu, saya menikmati keindahan Base Camp Bobongso terlebih dahulu. Nah, dengan menaiki ojek ini, jadi dapat memakas waktu perjalanan yang harusnya dengan jalan kaki kurang lebih 2 jam. Dengan ojek cuma butuh waktu kurang lebih 15 menit. Saya berada di pintu gerbang pendakihan Gunung Sumbing, via Bobongso. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Tanpa berlama-lama seperti menunggu kebazian Sidoi, kami langsung saja memulai pendakihan menuju ke pos 1. Untuk menuju ke pos 1, kita harus melewati ladang penduduk. Dan akses yang dilalui berupa jalan batu yang ditata dan tanah yang padat. Melewati pintu gerbang pendakihan, kita harus melalui jalan berbatu yang sangat terjal dan kelihatan jalurnya di atas. Ya, trek yang dilalui sudah lumayan terjal, sehingga cukup menguras fisik dan tenaga kita. Gimana perjalanannya dari pintu gerbang sampai sini? Ya, dari pintu gerbang tadi, jalan berbatu. Itu lumayan lah, lumayan berat, kuat cipil. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, kami sampai digaguh pandang, dan memutuskan untuk istirahat sebentar dan bercengkrama dengan warga sekitar. Ya, sejak tahun 2018, pulau Menandur, kita sudah nanam 1.300 kronon. Setelah dirasa cukup untuk istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1, melewati jalan tanah yang padat. Ya, kami sekarang lagi di pos 1, atau sebutannya Taman Asmara. Tadi dari gerbang bawah itu kurang lebih satu jaman lah. Untuk trek, tidak terlalu berat untuk pemula seperti saya. Mantap! Karena tadi di gerdu pandang sudah istirahat cukup lama, jadi di pos 1, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Untuk menuju ke pos 2, trek yang dilalui masih tanah padat, dan sudah masuk vegetasi hutan yang cukup rimpun. Di perjalanan menuju pos 2, pendaki harap berhati-hati, karena pohon di sini rawan sekali tumbang, sehingga di area sini kurang cocok untuk tempat mendirikan tenda. Setelah berjalan kurang lebih satu jam, akhirnya kami sampai di camp pelalangan, yang di mana camp pelalangan ini setengah perjalanan antara pos 1 dan pos 2. Walaupun di sini bisa untuk mendirikan tenda, namun kurang saya rekomen disekan, kecuali dalam keadaan terdesak ya, karena jarak yang masih sangat jauh apabila mau summit attack dari camp pelalangannya. Di antara pos 1 dan pos 2, sudah ada Edelweiss, tapi sayang banget sudah mati, jangan dipetik ya teman-teman. Oke, kita mau mulai jalan perjalanan. Ketika perjalanan menuju pos 2, kabut pun mulai turun. Rami pun bergegas agar cepat sampai di pos 2. Alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih satu jam dari camp pelalangan, akhirnya kami sampai di pos 2, dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sini, karena di pos 2 ini merupakan tempat paling ideal untuk membangun tenda. Selain ada mata airnya, vegetasi di sini belum sepenuhnya terbuka, jadi lebih aman ketika ada badai. kami harus bergegas mendirikan tenda, karena kabut di sini mulai tambah tebal, dan cuaca juga akan segera turun hujan. Setelah tenda jadi, barang-barang segera kami masukkan dan kami rapikan, agar tenda nyaman untuk istirahat. Terima kasih telah menonton! Setelah semua beres, kami memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu, karena fisik dan tenaga kami telah terkuras selama perjalanan tadi. Hari mulai gelap, kondisi kami sudah istirahat, sholat, dan kurang makan. Karena perut kami sudah mulai keroncongan, kami memasak kentang goreng spesial untuk mengisi perut kami ini. Masak apa, Mi? Bentung! Bentung, miski! Mantap nih! Chef Fahmi! Kentang goreng! Gimana hasilnya? Oh, bagaimana ya? Saunya kalau naik gunung itu, kalau sama Fahmi itu aman lah, kalau masalah makanan. Kentang ala titi! Akhirnya, setelah sekian lama menunggu, kentang yang kami masak sudah matang. Kami segera menyatapnya dengan lahap, karena kami sudah kelaparan. Alhamdulillah, akhirnya belut kami sudah kenyang. Dan karena kondisi di luar juga masih hujan, kami memutuskan untuk istirahat dan tidur kasik, agar besok ketika summit attack, kondisi kami sudah fit kembali. Ya, kami sekarang lagi di pos 2, pos 2 Google, itu kurang lebih ketinggian 2.438 yang itu. Iya, betul. 2.438 yang DPL, ya kita sudah sarapan. Ini selanjutnya, otw ke puncak. Ke puncak kira-kira berapa jam gitu? Untuk menuju ke puncak, kurang lebih 3 jam, 3 sampai 4 jam. Lumayan jauh sih. Iya, kurang lebih ya, nanti jam 11 lah. Sekarang jam 9, ya semoga nanti kita bisa sampai puncak lah, terus mendapat bonus view yang lumayan bagus. Cua saya juga bagus. Amin. Semangat. Yuk, saksikan terus persalahan kami. Semoga selamat sampai amin. Iya, sebenarnya kami berangkat summit attack ini sudah kesiangan ya teman-teman. Apabila mau summit dari pos 2, lebih baik berangkat gasik ya. Kira-kira jam 6 atau bisa lebih gasik lagi. Karena jarak pos 2 ke puncak itu masih sangat jauh. kami berada di tengah-tengah Sabana, Sabana Gunung Sumbing. Coba lihat isinya. Uh, mantap. Kalau tidak tertutup kabut, tentunya pemandangan di sini lebih indah ya teman-teman. Dan terlihat puncak Gunung Sumbing yang sangat gagah. kami selagi di Sabana. Lihat. setelah berjalan kurang lebih 1 jam, Alhamdulillah kami sampai di Camp Gajahan. Dimana Camp Gajahan ini merupakan tempat camp tertinggi yang direkomendasikan oleh pihak base camp. Walaupun sebenarnya camp di sini masih rawan terkena badai dan angin karena vegetasi yang sudah terbuka. Di PHP-in salur? Yes. di PHP-in cewek? No. Strong. Ya, semakin ke atas, track semakin terjal, apalagi di jalur PHP. Di jalur PHP ini emang sih benar-benar kayak di PHP-in Doi, teman-teman. Walaupun track-nya sangat melelahkan, tapi sungguh terbayarkan dengan pemandangan Sabana yang sangat indah. Ini adalah Sabana Gunung Sumbing yang katanya miniaturnya dari Sabana Gunung Rinjan. Setelah berjalan kurang lebih 40 menit berikan kejahan, akhirnya kami sampai di jalur Purba. Di sini kami istirahat melayah terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju pos ke-3. beginilah kondisi jalur Purba di jalur Sumbing. Alhamdulillah, sekarang kami telah di pos 3 Zoro. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3, kurang lebih kami memakan waktu 1 jam perjalanan. Dari pos 3 Zoro menuju tanjakan si Ganjel, kurang lebih memakan waktu 20 menit. Dari tanjakan si Ganjel menuju puncak, dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Track di sini itu berbatu yang cukup terjal dan melelahkan. Wah, kalau kayak gini jangan ditiru ya teman-teman. Nih, gitu ya. setelah berjalan kurang lebih 45 menit dari tanjakan si Ganjel tiba-tiba turun hujan yang cukup lebat dan kami memutuskan segera membuat bifak sementara agar kami tidak kehujanan dan kedinginan. Ya, sekarang kondisinya hujan ditambah kabut juga tapi syukurnya kami sebelum naik ke atas itu sudah mempersiapkan flysheet untuk berteduh untuk mempersiapkan kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak diinginkan. gimana Mi? Pertama kali ke sumbing langsung dihadapkan sama hujan di bawah puncak tidak tidak apa-apa lah mungkin rezekinya dilain kesempatan sekarang belum siap mengaksakan lah ini walaupun ini atas sudah puncak ini 10-20 10 sampai 20 meter ya? Sudah ya, keadaan seperti ini lah Hujan sama Kedir juga ini Kalaupun nanti kita ke puncak Pasti kita gak dapat apa-apa Pemandangannya pun Pasti tertutup Gak berdingin tak Butuh kehangatan Oke, sepertinya kami belum bisa Melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Karena Kondisi saat ini tuh emang Sedang tidak memungkinkan Sebenarnya kita juga disini Dekat banget Udah sampai mau ke puncak Kurang lebih 10 sampai 20 meter lagi Udah sampai ke puncak Karena belum rezeki Itu mungkin Teman-teman juga seperti inilah Jangan memaksakan Untuk sampai puncak Lihat situasi sama cuaca Ini juga kita sepertinya Gak bakal naik Karena suatu situasi seperti ini Jadi Mungkin nanti agar-gar kita bakal turun Tapi tidak apa Semoga Lain kesempatan kita bisa kesini lagi Setelah kami stay di divak sekitar 30 menit Dan sudah makan juga Akhirnya Kami memutuskan untuk turun ke tempat camp Kami tidak ingin mengambil resiko Dan memaksakan diri Untuk sampai di puncak Walaupun tidak sampai di puncak sumbing Alhamdulillah Kami tetap puas Dengan pemandangan yang disuhukan Selama perjalanan menuju puncak Terutama di sabana yang sangat mempesona Sebenarnya salah satu faktor Kenapa kami gagal muncak ini Karena kami kesiangan samit tadi Jadi Di bawah puncak tadi Kami sudah kesiang Cuaca di gunung ini Memanglah sangat sulit ditebak Dan sering berubah-rubah Jadi Amannya waktu untuk samit itu Pagi hari Sudah sampai di puncak Akhirnya Kami sampai di tempat camp Dan alhamdulillah Cuaca pun membaik Namun Kami sampai disini itu Sudah agak sore Setelah berunding Kami memutuskan Bermalam lagi di pos 2 Dan besok pagi Baru turun pulang Dan malam ini Kami memutuskan Banyak istirahat Agar besok pagi Fit kembali Untuk perjalanan turun Pagi pun tiba Alhamdulillah Cuaca pagi ini Terang Dan pemandangan pagi ini Sungguh luar biasa Kami dapat menikmati Keindahan gunung sindoro Dan gunung sumbing itu sendiri Pagi ini Kami benar-benar Memuaskan diri Dengan pemandangan Yang ada di sekitar Tempat camp Selain itu Kami juga berjengkrama Dengan teman-teman Dari Jakarta Yang juga Sama-sama sedang Menikmati keindahan Di gunung sumbing ini Banyak momen menarik yang belum kami abadikan Dan banyak juga pembelajaran yang kami dapatkan dalam pendagian ini Semoga kami dapat kesini lagi Dan dapat menikmati keindahan yang ada di gunung sumbing ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!